Intro Hari ini saya mau menjelaskan mengenai betapa indahnya rencana Tuhan itu. Rencananya itu dari dahulu sudah disiapkan. Menyelamatkan manusia itu kehendak Tuhan. Dan apapun yang kita lalui ini bukan kebetulan tetapi semuanya rencana Tuhan. Termasuk jika Anda ada di tempat ini. Saya percaya itu memang rencana Tuhan. Karena Tuhan mengasihi sehingga diatur oleh Tuhan sampai kita ada di tempat ini. Di bulan ini memang bulan menyatakan bagaimana kita bersabar dan bertekun. Dan di hari ini itu seperti titik kunci pembuktian bahwa makanya kita layak untuk bersabar dan bertekun untuk menanti janjinya Tuhan. Kita teringat kembali bagaimana Tuhan itu sudah menyiapkan. Hari ini saya mau mengajak Anda melihat janji Tuhan yang sejak dari dahulu. Kemudian salah satu titik puncaknya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak Anda lihat mengenai janji Tuhan tentang kesembuhan dan keselamatan itu dari Yesaya 53. Mari kita buka ya. Di Yesaya 53. Mulai dari ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Alkitab itu penuh dengan janji Tuhan. Bahkan sebenarnya sejak awal, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan itu sudah punya rencana. Alkitab itu membuktikan bahwa kalau kita baca benar-benar dari dahulu. Cerita dari Adam kemudian sampai turun ke Abraham. Yang dipilih Abraham dibawa ke Tanah Kanaan. Dari Tanah Kanaan. Kemudian nanti ada Isaac, ada Yaakub. Dari Yaakub sampai menjadi Yusuf. Yang akhirnya dibawa ke Mesir. Dan dari Mesir dikeluarkan oleh Musa. Dibawa oleh Yusuf masuk ke Tanah Kanaan. Kemudian ada Raja Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai sekarang itu semua adalah rencana Tuhan. Tuhan bukan sepertinya terkejut karena kok ada kejadian seperti ini. Tuhan itu sudah tahu semua. Tuhan sudah merencanakan semua. Iblis berusaha menggagalkan dengan segala cara. Termasuk sakit penyakit. Termasuk penindasan. Termasuk dengan pengikatan terhadap roh-roh jahat. Tetapi Tuhan tetap rencananya itu ya dan amin. Siapa yang percaya katakan amin. Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu menunjukkan bahwa Allah itu yang punya kendali. Allah itu yang punya setiap hal yang sekecil apapun. Itu Tuhan sudah siapkan. Apapun yang tertulis di Alkitab. Yang bentuknya adalah nubuatan. Yang terjadi yang ditulis saat itu kemudian terjadi kemudian. Itu bukan prediksi tetapi jadwal. Jika Anda melihat apapun yang sekarang belum terjadi. Nantinya akan terjadi. Itu bukan prediksi tetapi jadwal. Ini yang membuat saya makin yakin. Karena dari dahulu Allah itu kalau buat jadwal itu selalu terpenuhi. Allah itu kalau buat rencana itu selalu terpenuhi. Yesaya 53 itu ditulis di sekitar 700 tahun sebelum masehi. Sudah 2720 tahun yang lalu sudah dituliskan. Ini ayat yang ditulis oleh seorang nabi di zaman itu. Dia menuliskan sepertinya tidak ada hubungan dengan kondisi sekelilingnya. Kondisi Yesaya menulis. Tiba-tiba muncul seperti ini itu tidak masuk akal sebenarnya. Karena Yesaya 53 itu ceritanya di sekitar Raja Hiskiah. Raja Hiskiah itu Raja baik. Kondisinya baik. Tiba-tiba Yesaya ini menuliskan mengenai seorang Raja yang bahkan lebih baik lagi. Seorang pemimpin rakyat yang jauh lebih baik lagi. Tetapi dia harus menderita. Jadi mereka membayangkan Raja Hiskiah sepertinya. Ini tadi dituliskan mengenai penderitaan. Loh kenapa Raja yang harus menderita? Jadi tidak sepertinya tidak masuk akal di zaman itu. Itulah nubuatan. Nubuatan itu diterima oleh seorang nabi. Namanya nabi itu bernubuat. Nabi nubuat. Tetapi nubuat itu bukan prediksi. Nubuat itu adalah Tuhan tiba-tiba memberikan satu jadwal yang saat Yesaya mengatakannya. Yesaya pun sebenarnya tidak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi. Mungkin Yesaya waktu menulis dan waktu menceritakan atau mengabarkannya. Dia sendiri tidak mengerti apa hubungannya. Yesaya memberikan pengharapan bahwa sebaik-baiknya kondisi sekarang. Itu tetap kan ada masalah. Karena meskipun Raja Hiskia juga Raja yang baik. Ternyata di masa Raja Hiskia juga Hiskia mengalami sakit. Hiskia sendiri mengalami sakit yang seharusnya mati. Dan Raja Hiskia yang baik ini pun dan benar di mata Tuhan. Itu pun masih diserang oleh kerajaan Assyria. Sampai dikepung semua kota-kota di area Israel atau Yehuda saat itu. Semuanya sudah dikalahkan oleh Assyria. Tinggal di Yerusalem. Ada titik puncaknya. Di tengah-tengah background itu di tengah-tengahnya ada pengharapan yang tiba-tiba dituliskan. Yaitu seorang Raja atau seorang pemimpin yang nantinya akan menyelesaikan semuanya. Hiskia baik, dia mengadakan revival. Dia mengajak untuk rakyatnya kembali mencari Tuhan kembali. Tetapi ternyata itu cuma sementara saja. Karena jawaban akhirnya tidak bisa melalui politik. Tidak bisa melalui kekuatan manusia. Ujung-ujungnya ini yang diceritakan oleh Yesaya. Segala sakit-penyakit, Raja yang baik itu pun masih. Hiskia, Raja yang baik, masih mengalami sakit. Sepertinya kebaikan manusia tidak bisa menjawab. Tetap hukumnya dosa, tetap datang. Makanya Yesaya sepertinya mendapatkan pesan. Sebaik-baik manusia, tetap jawabannya berada di yang dari Tuhan saja. Dan ini sama sekali tidak menjelaskan kalau di kondisi saat itu. Tetapi ini adalah satu janji. Janjinya adalah, terutama saya mau fokus di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan. Tetapi dia tertikam oleh pemberotakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Katakan keselamatan. Ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan sembuh. Di ayat 5, tiba-tiba ada satu janji yang begitu luar biasa. Yaitu ada janji keselamatan dan ada janji kesembuhan. Hari ini temanya. Di tengah-tengah seluruh janji Tuhan yang begitu banyak. Hari di Jumat Agung ini, sepertinya ada dua janji Tuhan yang mau di-highlight. Yaitu janji kesembuhan dan keselamatan. Dan itu didapatnya, jadi bukan karena kejadian yang tidak sengaja. Tapi semuanya sudah direncanakan. Karena itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir pun. Sudah disiapkan. Semuanya itu Tuhan Yesus datang ke bumi dan akhirnya mati di atas kayu salib. Itu mengikuti jadwalnya Tuhan. Jadwal yang ujung-ujungnya memenuhi janji Tuhan untuk mendatangkan keselamatan dan membuat kita menjadi sembuh. Ini salah satu janji yang luar biasa. Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan karena dihukum karena kesalahan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melanggar hukum di jaman Romawi. Bukan. Tapi memenuhi rencana Tuhan. Semuanya sudah di-plan dari dahulu. Jadi bukan tidak sengaja kemudian sampai melanggar sesuatu sehingga harus dihukum di atas kayu salib. Salib itu di jaman Romawi adalah hukuman yang paling parah. Berarti penjahat yang paling salah, paling dalam, berusaha dihukum sehingga menjadi ganjaran bagi orang lain tidak melakukan. Apa yang dilakukannya baru ditaruh di atas kayu salib. Tuhan anak Allah mau menerima penghukuman yang paling terhina dan terburuk di jaman itu hanya untuk mendatangkan keselamatan dan kesembuhan bagi kita. Makanya lagu yang tadi berkata bahwa darah Yesus itu terlalu mahal. Tuhan Yesus tidak perlu melakukan itu demi dirinya sendiri. Semuanya dilakukan untuk rencana Tuhan. Manusia dengan berusaha apapun, pakai kebaikan manusia tetap dosa itu mengancam. Tidak ada yang bisa melakukannya jika Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Ini caranya Tuhan, ini rencananya Tuhan. Bahkan di Yeremia 31 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alah mereka dan mereka menjadi umatku. Tujuan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib adalah untuk menjadikan perjanjian yang disiapkan oleh Tuhan. Ini di dalam bahasa Inggrisnya adalah a new covenant. Perjanjian baru yang sekarang kita sedang nikmati. Itu sepertinya dimulai atau di bahasa Inggrisnya inauguration atau di sepertinya ditekan tombolnya mulai. Itu dengan pencuraan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu sangking rindunya. Allah mau menjadi Allah bagi umatnya. Dia mengorbankan satu-satunya anaknya untuk mati di atas kayu salib. Semua ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Semua ini adalah janji Tuhan. Semuanya sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu rencana Allah. Kita harus mengerti ini agar kita mengerti. Makanya Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib berkata, Kepadamu kuserahkan nyawaku. Berarti bukan mati karena terpaksa. Kalau Tuhan Yesus mau turun dari atas kayu salib, bisa. Tuhan Yesus semangkanya di hari Kamis malam di Taman Getsemani berdoa sampai berkeringat. Itu karena dia harus melalui penderitaan. Dia dicambuk menerima segala tikaman yang ditulis di Yesaya 53. Di bilur-bilurnya dia harus menerima semuanya. Itu demi dosa-dosa kita. Demi kesakitan kita. Demi kesalahan kita. Tuhan Yesus yang tidak ada salah. Harus melalui itu semua. Oleh karena itu beratlah bagi Tuhan Yesus. Karena dia tidak harusnya menerima. Dia melakukannya demi kasih kepada kita semua. Makanya terlalu mahal. Terlalu mahal darah Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita yang salah. Tapi Tuhan Yesus yang menanggu. Kita yang sakit. Tetapi Tuhan Yesus yang disakiti. Kita yang punya dosa. Tetapi Tuhan Yesus yang harus mati. Karena ini di Roma 6 ayat 23. Tuhan Yesus yang tidak dituliskan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Ini dijelaskan di kitab Roma. Bahwa manusia tidak bisa dengan kebaikan diri sendiri. Dengan kekuatan manusia sendiri untuk membayar harga dosa. Dari sejak Adam tidak bisa. Makanya ini rencananya Tuhan. Makanya di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pulalah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Hari ini saya ini mau mengajak menikmati kembali. Dan menghargai kembali. Bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Hanya untuk kita. Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Sepertinya menjadi jembatan antara jarak. Yang jaraknya itu adalah dosa. Dan Tuhan Yesus seperti menghubungkan Allah. Dengan manusia. Tanpa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan dirinya. Allah tidak bisa menjadi Allah kita. Kita tidak bisa menjadi umatnya Allah. Karena kita gimana-gimana tetap menjadi dosa. Tetap memiliki dosa. Hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus. Menjadi pengantara saja Tuhan Yesus. Sehingga. Manusia bisa menjadi umat Allah. Sehingga ayat ini. Ini di poin dua. Bahwa. Tuhan Yesus itulah. Rencana Tuhan. Melalui Yesus Kristus. Di Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang paling sering saya dengar. Bukannya ini yang paling sering dengar. Yohanes 3 ayat 16. Begitu terkenalnya Yohanes 3 ayat 16. Kadang kalau kita melihat. Angka saja. 3.2.16. Kita sudah tahu. Itu arahnya adalah Yohanes 3 ayat 16. Di mana-mana. Di seluruh dunia. Kalau itu ditulis. Bagi orang Kristen. Bagi orang yang percaya Tuhan. Ayat ini sangat amat menjadi pintu masuk. Sepertinya. Itu ada artinya. Ya ini ayatnya. Saya ajak Anda menikmati kembali. Ayat ini terlalu sering disebutkan. Tapi kadang kita tidak menikmati. Ini powerful sekali. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini. Sehingga. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan. Beroleh. Hidup. Yang kekal. Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu. Kalau. Hari ini kita ada di tempat ini. Itu Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sedang merencanakan semua itu. Sehingga Anda ada di tempat ini. Anda bisa. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Anda beroleh kehidupan kekal. Yang di dalamnya. Berarti kita menerima keselamatan. Dan kesembuhan. Itu sudah menjadi rencana Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Dimanapun Anda berada. Termasuk di tempat ini. Maupun siapapun yang mengikuti melalui online. Tuhan itu punya rencana untuk Anda. Jika Anda saat ini sedang mendengarkan. Berarti Tuhan sudah punya rencana. Karena begitu besar kasih Allah. Rencananya direncanakan dari ribuan tahun yang lalu. Disiapkan dan dengan karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita semua beroleh hidup yang kekal. Yang di dalamnya ada keselamatan dan kesembuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus itu sudah disiapkan. Bukan kebetulan. Dan semuanya ini dilakukan karena kasih Allah. Yohanes 15-13 menjelaskan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Yohanes ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang dia sendiri mengakui bahwa dia mengaku dan merasakan bahwa dia itu dikasih. Makanya sering ditulis murid yang dikasih Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, beloved. The beloved disciple. Dia begitu merasakan kasih Tuhan. Dia begitu menangkap kasihnya Tuhan Yesus. Dia mengerti bahwa semua manusia itu tidak layak menerimanya. Semua manusia itu pasti ada kesalahannya. Masih tidak yakin kalau kita masih ada kesalahan? Siapa yang selama ini, di tahun ini tidak pernah berdosa? Coba siapa yang mau ngaku gitu. Angkat tangan yang pernah tidak berdosa. Tahun ini saja tidak usah jauh-jauh. Oke, bulan ini saja. Sama sekali tidak ada berdosa. Tidak pernah berbohong. Tidak pernah nyakitin orang lain. Kata-katanya tidak ada yang kasar. Tidak ada yang nyakitin orang lain. Coba yang merasa tidak pernah berdosa. Coba angkat tangan. Bulan ini saja. Tidak pernah ya? Kalau tidak bulan ini kan tahun ini. Kalau tidak tahun ini kan seumur hidup pasti ada dosanya. Yohanes juga merasakannya. Dia meskipun sudah mengikut Tuhan Yesus. Yohanes penulis kitab Yohanes ini. Dia mengerti bahwa dia mengikuti setiap firman Tuhan pun masih tetap ada salahnya. Dia masih pernah, dia belum pernah merasa mau meninggikan diri waktu dia menjadi murid. Aku mau duduk, dia ada ambisi. Aku mau mengalahkan murid-murid yang lain. Aku mau duduk di sebelah kanan dan kiri. Yohanes dan Jakobus. Saudara di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus. Dia belum pernah mau mendatangkan. Ini dia ngelewatin satu kota yang tidak mau nurutin Tuhan Yesus. Kita datangkan aja api dari langit. Sebenarnya gitu. Yohanes itu enggak sempurna. Dia mengerti. Orang yang sepertinya sudah mengikut Yesus pun dia mengerti. Dia tahu dia begitu bersalah. Jadi waktu dia, Tuhan Yohanes, dia melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu selip. Engkau mau mati untuk aku. Dia menuliskannya. Ini sesudah Tuhan Yesus mati di Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar. Daripada kasih sayang. Dan kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang dibayangkan, yang dituliskan adalah kasih siapapun. Kasih saudara terhadap saudaranya. Kasih teman terhadap temannya pun tidak sebesar itu. Yang diomong sahabat-sahabatnya adalah Tuhan Yesus. Dia merasakan kasihnya. Tuhan Yesus yang baik itu. Tuhan Yesus yang selama ini dia makan bareng, dia jalan bareng. Tuhan Yesus yang tahu kelemahannya, masih mau mati untuk dia. Dia berkata, ini kasih yang paling besar. Makanya, Yohanes juga menyimpulkan, karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk Yohanes. Tapi untuk kita semua. Untuk Anda. Dan untuk orang-orang di sebelah Anda. Coba katakan ke sebelah-sebelahnya. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Di 2 Korintus ini dirangkum bahwa di kitab Matius Markus Lukas Yohanes juga dituliskan. Tetapi sepertinya ini satu ayat yang merangkum dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu loh tidak ada dosanya. Dia mati di atas kayu salib. Penghukuman yang paling terhina di zaman itu. Itu karena kita. Mengenai kata-katanya di Yesaya 53. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itu sepertinya tersambung semua. Yesaya yang 700 tahun yang lalu kemudian ditulis oleh Yohanes. Dan oleh 2 Korintus yang dituliskan oleh Paulus. Di tahun 60-an. Jadi 760 itu tersambung terus bahwa Tuhan Yesus itu adalah melakukannya demi mengasihi kita semua. Dia yang tidak ada dosa telah menjadi dosa. Sepertinya menjadi dosa. Mati di atas kayu salib. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Hari ini biarlah kita menikmati bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah titik awal dari perjanjian baru. Gara-gara Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Setiap janjinya, janji keselamatan, kesembuhan, kehidupan, kekal. Itu sepertinya dimulai. Sepertinya dipencet tombolnya. Tuhan Yesus sudah memulai perjanjian baru. Sekarang inilah kita baru dibenarkan di hadapan Allah. Kita menjadi umat Allah. Makanya di kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu di Bait Suci itu ada kain yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus. Kain itu setebal satu jengkal. Sekitar 30 cm. Kainnya itu tumpuk-tumpuk tebal sekali. Itu sobek dari atas sampai ke bawah. Tidak ada yang menyentuh. Itu menandakan. It's a sign. Tanda dari Tuhan. Dengan mulainya, kematiannya Tuhan Yesus. Jarak antara Tuhan dengan manusia. Allah dengan manusia. Itu sepertinya bagi setiap siapapun yang masuk ke dalam Tuhan Yesus. Sudah dihapuskan. Jaraknya sudah tidak ada. Tuhan Yesus menjadi pengantara. Mulailah perjanjian baru. Sehingga setiap janji itu within reach. Setiap janji Tuhan, kesembuhan dan keselamatan. Itu sepertinya sebatas percaya saja. Berarti janji yang disiapkan oleh Tuhan. Dengan rencana Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah bisa digenapi dalam kehidupan kita. Semua yang percaya katakan amin. Saya mau mengajak Anda melihat salah satu contohnya. Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh di Alkitab. Di Matthius Marcus Lukas Yohanes. Diberikan contoh-contohnya bagaimana Tuhan itu menggenapi. Apa yang terjadi. Apa yang nantinya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Bahwa janji Allah kesembuhan dan keselamatan itu terjadi. Saya tunjukkan satu contoh cerita mengenai orang yang mendapatkan penggenapan ini. Itu di Lukas 5. Mulai dari ayat 17. Dikatakan demikian. Saya ajarkan, saya bacakan ceritanya dahulu. Kemudian kita akan belajar poin-poin yang bisa kita dapat. Inilah penggenapan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa tersedia bagi setiap kita. Ini cuma salah satu contohnya saja. Jadi bukan hanya terjadi bagi orang ini, tapi bagi setiap kita. Di Lukas 5 ayat 17 dikatakan, Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Torah duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Dianya orang besar berarti menyertai Tuhan Yesus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah iya, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini kata-katanya cukup unik karena kejadiannya adalah orang lumpuh. Dalam pertemuan di rumah, memang di atapnya di rumah-rumah di zaman itu, itu campuran antara ranting ditumpui dengan seperti clay, clay itu tanah liat. Jadi mereka untuk membongkar atapnya itu memang bisa secara cepat. Karena bisa dengan mudah dilepas-lepas itu gampang. Tidak sepertinya kaku sama sekali. Jadi mereka membongkar. Tapi bayangkan itu Tuhan Yesus lagi ngajar. Di atas ada bunyi, ada orang yang membongkar atap. Itu mengganggu apa enggak? Saya enggak ngerti itu. Rasanya Tuhan Yesus enggak menunggu. Saya tetap mengajar saja. Dan dengan iman mereka itu, kok ya bisa tepat gitu ya. Ini kan rumah gitu ya. Kok bisa tepat di depannya Tuhan Yesus. Jadi menurunkannya. Dan mereka memikirkan. Ini orang yang mau menurunkan ini, adalah orang-orang yang mengerti janji Tuhan. Karena mereka dengan rencana. Naik ke atas atap itu harus dengan rencana. Membawa orang lumpuh. Ini empat orang ini bawa, naik barengan. Habis itu, pasti punya tali untuk menurunkan. Mereka untuk membongkar. Mungkin bawa alat juga. Mereka ini dengan rencana. Untuk mendapatkan janji Tuhan. Harus punya iman. Iman itu didasari dari percaya. Dengan percaya, ada tindakan-tindakan yang dilakukan karena percaya. Jika tidak percaya, mereka melihat penuh. Mereka akan balik. Hari ini, saya mau mengajak kita semua. Makanya dari tadi, saya menjelaskan janji Tuhan dahulu. Dan rencana Tuhan yang disediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib. Bahwa setiap janji Tuhan, itu tersedia untuk setiap kita. Siapa yang percaya? Katakan amin. Baik Anda yang sedang mengalami sakit ataupun keluarga Anda yang mengalami sakit. Karena yang percaya itu, yang mulai percaya. Itu adalah empat orang yang membawa orang lumpuh itu. Kalau Anda percaya, Anda akan membawa baik itu Anda sendiri, maupun teman Anda, keluarga Anda, yang di sekeliling Anda yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Entah karena mereka lumpuh secara fisik, ataupun mereka lumpuh secara rohani. Ataupun mereka lumpuh secara pemikiran. Bagi yang sudah percaya, yang sudah punya iman, Anda lah yang seharusnya membawa. Dan setelah membawa, makanya Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, melihatnya iman, iman mereka. Tetapi yang diajak omong adalah saudara. Berarti itu satu orang. Berarti yang beriman adalah yang membawa yang empat orang. Tetapi Tuhan Yesus berbicara kepada orang lumpuhnya. Tapi berbicara kepada orang lumpuh, jawaban Tuhan Yesus adalah, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bukan yang diajak berbicara, bukan mengenai kondisi lumpuhnya. Tuhan Yesus itu kalau melihat manusia, itu melihat sumber awal dari segala masalah. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah bisnis, masalah keluarga. Start awal, akar yang terdalam dari semuanya, itu paling banyak, itu adalah dosa. Jadi saya percaya, kalau saat Tuhan Yesus turun ke, ada orang yang diturunkan di hadapannya, yang Tuhan lihat adalah, masih ada dosa yang masih di dalam seseorang, Tuhan Yesus akan ngampuni dosanya dulu. Bukan Tuhan Yesus tidak peduli dengan sakitnya, tetapi Tuhan mau menyelesaikan sejak awal, sejak titik akarnya. Hari ini, mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Kita akan beriman bersama-sama, bahwa start dari dosanya, Tuhan akan mengampuni. ini ada ceritanya, ceritanya adalah diteruskan di lukas itu, mulai dari ayat 21, tetapi ahli-ahli Torah dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang mengujat Allah ini, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Memang Tuhan Yesus adalah anak Allah, ya bisa. Tapi orang farisi tidak mengerti. Ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu memikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ternyata kematian Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus Kristus yang anak Allah dan anak manusia itu punya kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan. Ini janjinya ditepatin dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit nantinya di hari minggu akan kita rayakan. Mati dan bangkit untuk memenuhi janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan mendatakan keselamatan dan kesembuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Kita tinggal percaya saja dosa kita akan diampuni dan di tengah-tengah dosa diampuni itu segala yang berhubungan dengan dosa yang membawa segalanya yang nanti efeknya bisa sampai kepada sakit-penyakit itu akan juga disembuhkan. Hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam penggenapan janji. Melalui kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Siapa yang sudah menerima ini semua coba angkat tangan yang sudah bawa ini coba ada ya ada semua ya jika ada yang belum minta sama asyirnya ya karena ini adalah salah satu caranya sepertinya bagaimana mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Semua janjinya sudah ada dan orang-orang yang beriman itu bisa menerimanya. Berarti Tuhan itu ya dan amin tinggal kita saja mau ikut percaya seperti mereka yang percaya apakah kita semua mau punya iman sama seperti dengan orang-orang yang punya iman itu sehingga kita pun akan menerima setiap janji Tuhan baik itu mengenai keselamatan maupun itu kesembuhan. Nanti kita akan melakukannya bersama-sama saya akan tuntun jangan dibuka dahulu belum saatnya. Nanti itu berarti aplikasinya makanya kita setiap bulan kalaupun kita melakukannya itu berarti kita mengingat setiap janji Tuhan dan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib setiap kali makan roti itu kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah menderita menerima setiap ganjaran dosa yang mestinya kita yang menerimanya tetapi Tuhan Yesus sepertinya yang meng-cover untuk kita Tuhan Yesus yang sepertinya menjadi perisai bagi kita dia yang mengalami sakit-penyakit dahulu dan karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita kita tidak perlu mengalami itu jadi janji kesembuhan dan keselamatan bisa kita terima makanya waktu kita makan perjamuan kudus tidak bisa kita itu sembarangan sepertinya karena ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan menyatakan kasihnya dengan mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib waktu kita makan roti dan meminum anggurnya sebagai tanda dari darah Tuhan Yesus yang tercurah itu adalah bukti nyata kasih Tuhan hari ini sebelum kita melakukannya saya rindu kita semua menangkap kembali bahwa ternyata kematian Tuhan Yesus itu adalah cuman pengenapan dari segala rencana Tuhan pengenapannya bukan tertulis di Alkitab saja bukan terjadi kepada orang-orang yang di dalam Alkitab saja karena Tuhan Yesus Kristus seperti di Yohanes 3.16 itu mati untuk dunia ini dan kita yang ada di dunia ini itu memang sudah ada di dalam rencana Tuhan Tuhan Yesus mau melakukannya saya percaya karena Tuhan Yesus sudah pernah melihat penderitaan Anda sudah mau Tuhan Yesus mau melakukannya karena sudah melihat kehidupan Anda dan sudah direncanakan dia melakukannya dengan Anda yang ada di dalam hatinya dia melakukannya untuk Anda semua hari ini biarlah kita bersama-sama mengingat kembali dan benar-benar menghargai bahwa darah Yesus itu begitu mahal darah Yesus itu murni kudus ada dosanya tapi sudah dicurahkan makanya dicurahkan makanya itu kekal sampai sekarang karena ini begitu murninya anak Allah makanya disebut anak domba Allah karena ini pengorbanan yang paling murni layak di hadapan Tuhan kita yang gak layak dilayakkan karena Tuhan Yesus Kristus yang kita perlu lakukan hanya beriman saja yang perlu kita lakukan hanya percaya saja